Sintayong katakan, saya gak tau, kalian belum main juga udah takut. Itu yang disampaikan oleh Kurt Sintayong kepada pemain-pemain timnas Indonesia U20. Usai Indonesia U20 berhasil mengalahkan Antalya Sport dengan skor 3-2. Oke, kalau kita menelaah pernyataan dari Kurt Sintayong bahwa pernyataan yang serupa pernah juga beberapa bulan yang lalu disampaikan oleh Kurt Sintayong. Tetapi ini bukan kepada pemain Indonesia U20, kepada pemain Indonesia U23. Apa yang disampaikan oleh Kurt Sintayong, saksikan. Jika kami ketemu dengan lawan lebih berat atau lebih kuat daripada kami, walaupun sedikit gitu. Tetapi kami takut dengan itu dan tidak bisa melakukan perangkat kami. Jika kami melakukan perangkat kami, pastinya isi pertanyaannya akan lebih baik untuk kita di sepanjang. Itu yang harus di evolusi. Nah, disitu Kurt Sintayong katakan bahwa timnas Indonesia ketika menghadapi tim yang levelnya superior di atas timnas Indonesia ataupun levelnya beda sedikit teman-teman, udah merasa ketakutan ataupun tidak percaya diri. Nah, itu merupakan pernyataan dari Sintayong. Dua kali yang terdengar oleh media. Mungkin di belakang itu berkali-kali juga disampaikan oleh Kurt Sintayong terkait tentang mentalitas pemain Indonesia yang sering ketakutan menghadapi tim-tim gede ya teman-teman. Nah, kan sempat aku sering mengatakan Evan Dimas pernah menyampaikan bahwa Indonesia ataupun secara pribadi Evan Dimas sendiri teman-teman yang memiliki jam terbang asam garam di level internasional katakan bahwa secara pribadi Evan Dimas ketika menghadapi tim-tim superior juga merasa kurang percaya diri, merasa takut teman-teman. Ini cuplikannya. Nah, tiga pernyataan tersebut merupakan suatu hal yang menarik kalau kita diskusikan secara mendalam. Lalu, apa yang harus dilakukan oleh Kurt Sintayong ataupun Federasi Sepak Bola Indonesia kita memperbaiki mental seperti itu? Sebelum bertanding, udah takut. Nah, ketika ketakutan itu sudah masuk ke dalam tubuh kita teman-teman, kualitas permainan, taktik yang diinginkan oleh Kurt Sintayong dan sejenisnya teman-teman, itu otomatis tidak akan maksimal bisa diterapkan oleh pemain-pemain di atas lapangan. Contoh, di pertandingan Indonesia menghadapi Antalya Sport. Salah satu hal yang krusial saja teman-teman ya. Dari sisi menguasai bola, memainkan bola, nah hal-hal seperti itu kan menjadi salah satu momen penting di saat timnas Indonesia sedang akan membangun serangan ataupun mem-build up serangan. Oke, poin pertama yang perlu kita perhatikan untuk mengatasi situasi seperti ini. Nah, yang pertama, pembinaan teman-teman. Ini aku analogikan ya teman-teman. Nah, kalau kita misalnya mengikuti ujian, otomatis kalau kita belajar, prepare, persiapannya bagus teman-teman, dari dasar-dasar yang kita tahu, kemudian kita mengikuti ujian, pasti rasa percaya diri kita itu akan baik ketimbang orang yang tidak belajar. Berbeda kalau misalnya kita sudah belajar, sudah persiapan khusus dan lain sebagainya, tapi pada akhirnya tidak menemukan hasil yang baik. Tapi setidaknya kita sudah berusaha. Beda kalau tarapnya seperti itu teman-teman. Tetapi secara substansi, kalau kita melakukan persiapan-persiapan mulai dari sisi-sisi kecil, pada saat kita ujian, dasar-dasar semua kita ketahui, pasti ketika kita menghadapi ujian, pasti akan lebih percaya diri. Hal serupa juga, kalau kita bahas pembinaan teman-teman. Ketika pemain-pemain kita dibina sejak kecil, mengetahui teknik dasar, kontrol, passing, dan lain sebagainya teman-teman, secara bagus, secara komprehensif ditanamkan kepada pemain-pemain tersebut, otomatis ketika mereka gede, mereka pun akan memiliki rasa percaya diri. Menghadapi tim-tim yang levelnya superior, ataupun tim-tim gede, teman-teman. Di samping itu, kita pun tidak bisa menyalahkan secara mutlak kepada pemain-pemain tersebut pada saat usia dini, teman-teman. Salah satu faktor yang paling penting lagi, qualifiedkah pelatih yang membina pemain-pemain muda tersebut? Kalau misalnya pelatih tersebut tidak memiliki kualifikasi yang standar FIFA ataupun standar yang sudah ditetapkan oleh federasi, teman-teman, maka sama saja, pembinaan yang akan dilakukan pun akan berjalan di situ-situ saja. Oleh karena itu, banyak sekali disampaikan oleh pelatih Coach Ajis Antoso, Bernardo Tavares, Thomas Doll, dan lain sebagainya, teman-teman, bahwa semakin berkualitas pelatih di Indonesia, teman-teman, itu akan mendongkrak pemain-pemain tersebut untuk mencapai potensi. Kita ambil contoh Bernardo Tavares bersama PSM Makassar. PSM mengorbitkan beberapa pemain muda. Oke, dulu sudah ada namanya, tetapi ini potensi pemain-pemain tersebut semakin keluar. Jadi apa? Salah satu peran dari sang pelatih itu sendiri. Yang kedua, pemain timnas Indonesia ataupun pemain-pemain Indonesia harus berani bermain di luar. Karena dari sisi atmosfer berbeda banget. Kita ambil contoh, ini udah bukan rasio umum lagi. Witan, Egi Maulana, kemudian Asnawi, dan pemain-pemain lainnya, teman-teman. Ketika mereka datang ke Indonesia ataupun bermain di timnas Indonesia, teman-teman, berbeda banget. Permainan mereka, kontribusi mereka, dan itu salah satunya sangat mempengaruhi permainan timnas Indonesia akhirnya. Dan ketika pemain-pemain yang ada di luar tersebut tidak bermain untuk timnas Indonesia ataupun akibat cedera, akumulasi, dan lain sebagainya, teman-teman, kan kerasa banget kan kehilangannya. Dan di sisi itu juga, teman-teman, pemain-pemain yang ada di Liga Indonesia pun ada beberapa yang bagus dilahirkan dari kompetisi kita. Jadi, ketika pemain-pemain yang sudah lahir dari kompetisi kita sudah memiliki permainan yang luar biasa untuk meningkatkan permainan tersebut lagi, ya tentu yang salah satunya untuk bisa pergi dari Liga Indonesia bermain di Liga yang memang dari sisi kompetitif, dari sisi level, lebih baik daripada Liga Indonesia, teman-teman. Yang ketiga, ini debatable, ya. Yang apa akan aku sampaikan ini? Naturalisasi ataupun lebih tepatnya mencari pemain-pemain keturunan. Beda, ya. Naturalisasi ataupun mencari pemain keturunan. Itu dulu di garis bawahi, teman-teman. Mengapa, teman-teman? Karena pemain-pemain keturunan yang sudah menempa ilmu di sekolah sepak bola yang qualified tentunya memiliki standar pendidikan yang sangat luar biasa, mereka pemahaman sepak bola mereka tentunya sudah baik sejak usia dini, teman-teman. Nah, ketika mereka memiliki pengetahuan, kemudian teknik dasar, seperti yang aku sampaikan tadi, menghadapi tim-tim yang gede, superior, mereka pun lebih percaya diri, akan lebih tenang, teman-teman, untuk bermain. Dan itu ditunjukkan oleh beberapa pemain, baik itu pemain keturunan ataupun pemain-pemain yang sudah bermain di luar Indonesia, teman-teman. Nah, kemudian yang keempat ada di kolom komentar. Ini kan harusnya dilibatkan psikologi untuk meningkatkan mentalitas daripada pemain tim nasi Indonesia. Kalau aku tidak salah, teman-teman. Kalau aku salah, ralat ya, teman-teman. Nah, beberapa waktu yang lalu, teman-teman, aku sempat berdiskusi sama ketum PSSI untuk menyampaikan saran dari netizen agar tim nasi Indonesia mempunyai psikologi. Nah, beberapa selang berikutnya, ketum PSSI mendengar aspirasi tersebut menyampaikan kepada Kurt Sintayong. Dan pada saat itu, ketum PSSI menawarkan apa tidak digunakan psikologi untuk tim nasi Indonesia. Nah, Kurt Sintayong katakan, nggak usah, Pak. Mengapa? Karena Kurt Sintayong pernah mencoba hal tersebut di Korea Selatan. Namun, hasilnya tidak begitu luar biasa ataupun tidak memberikan efek yang signifikan, teman-teman. Nah, di momen tersebut, Kurt Sintayong sampaikan, lebih baik langsung ketua umum PSSI, Pak Iwan Bule, untuk memberikan semangat untuk mendorong mentalitas pemain-pemain tim nasi Indonesia untuk bisa mencapai level yang diinginkan. Dan ya, itu menjadi salah satu jawaban. Mengapa di tim nasi Indonesia psikologi tidak diadakan? Mungkin bisa suatu saat nanti diadakan. Tidak menutup kemungkinan. Tetapi kalau aku tidak salah, itu merupakan salah satu headline beberapa waktu yang lalu ya. Ketika ketum PSSI menawarkan untuk psikolog ada di tim nasi Indonesia. Kemudian yang kelima, ini muaranya, apa itu? Kompetisi. Dari semua yang aku sampaikan kepada teman-teman, kompetisilah yang menjadi titik krusial. Ketika kompetisi itu berkualitas, ketika kompetisi itu dihuni oleh pemain-pemain berkualitas, ketika kompetisi tersebut dihuni oleh pelatih-pelatih berkualitas, kemudian wasit yang berkualitas, semua teman-teman, maka akan melahirkan pemain-pemain yang luar biasa. Sebab mengapa? STI sudah katakan, kompetisi merupakan representatif dari tim nasi Indonesia. Jika kompetisi itu bagus, tim nasi pun akan bagus. Itu pun dilakukan oleh negara-negara di Asia Tenggara. Thailand, tim nasi bagus, kenapa? Kompetisinya bagus. Lihat. Bukan hanya sekedar kompetisi, infrastrukturnya pun bagus. Liga Thailand, gila nggak tuh? Kemudian, Malaysia, perlahan-lahan ya teman-teman, kompetisinya mereka tata dengan baik. Salah satu bagaimana? Mereka, Malaysia teman-teman, untuk kompetisi musim depan, melakukan verifikasi benar-benar real, tanpa ada main mata kepada klub-klub yang ada di Liga Malaysia. Jika tidak memenuhi syarat, out dari Liga Utama Malaysia. Kita bicara Vietnam teman-teman, mereka pun secara jelas memperbaiki kompetisi mereka yang baru-baru ini. Kamboja juga. Sama. Kompetisi mereka, mereka perbaiki. Arti apa? Kompetisi ini merupakan salah satu aspek yang sangat krusial. Dan apakah sekarang ini sisi kompetisi tersebut sudah diperbaiki? Ya, sudah diperbaiki. Tapi, perlu ada percepatan teman-teman. Nggak mungkin kita nantinya amin-amin ya teman-teman, tertinggal dari Kamboja, yang Kamboja sudah mulai start nih, 1-2 tahun kebelakangan ini. Oke, gimana menurut teman-teman? Semangat untuk pemain-pemain timnas Indonesia kita, dan mereka juga sudah bekerja keras dan itu juga disampaikan oleh Kurt Sintayong dan itu pun harus kita apresiasi teman-teman. Oke, sampai sini aja dulu video. Semoga teman-teman suka. Bye. Bye.